Intro Selamat sore peran netizen, menurut kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Kita lihat saja Ini, Cak Imin siap dukung Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024 Ternyata Anies Baswedan ini menjadi Rebutan begitu ya Rebutan partai, katanya Dilirik oleh PDEP Ya, mau dimajukan atau diusung oleh PKS, dan sekarang yang terakhir Yaitu oleh PKB Saya kira, bukan tidak mungkin Cak Imin akan menjadi wakilnya Ini, ini Langkah yang baik sebenarnya Begitu kan, ya semua partai Nampaknya ingin diborong oleh Anies Baswedan Karena apa? Karena secara logika Anies Baswedan Punya pengaruh luar biasa Di DKI Jakarta Ya, jangan Lalu kemudian ada Sahroni Terus kemudian ada Aho Ada Ridwan Kamil Ya, yang kemudian Digadang-gadang menjadi salah satu calon Gubernur DKI Jakarta Saya kira Minggir dulu Begitu ya Ada barang bagus disitu Yaitu Anies Baswedan Mengapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya Prestasi Anies Baswedan Yang ada di DKI Jakarta Saat ini Itu masih terasa Yang dirasakan oleh Masyarakat DKI Begitu kan Apalagi setelah Pilpres Pasca Pilpres Banyak yang kemudian Masyarakat masih Membayangkan Soso Anies Baswedan Dan bahkan Dari beberapa netizen Mengatakan bahwa Seorang Anies Baswedan Nantinya Popularitasnya Akan mengalahkan Seorang Presiden Prabowo Gibran Bahkan Ada yang mengatakan Anies Baswedan Rasa Presiden Ya, kita Yang namanya politik Bukan tidak mungkin Bisa dikalahkan Mungkin Begitu kan Ya, mungkin Tapi menurut saya pribadi Dengan adanya PKB Nasdem Dan PKS Yang kemudian DKI Jakarta Masyarakatnya sangat banyak Ya, bukan Tidak mungkin juga Akan memilih Anies Baswedan Satu persatu Sudah mulai mendukung Anies Baswedan Untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta Ini Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar Atau alias Cahimin menyatakan Ya, pendukung Mendukung mantan Calon Presiden Nomor urut 1 Anies Baswedan Sebagai Maju sebagai Gubernur pemilihan Ya, Kepala Daerah Di Pilkada DKI Jakarta 2008 Meski demikian Cahimin memastikan Anies belum membuat Keputusan mengenai hal itu Kalau Mas Anies Kami belum punya Pembicaraan secara khusus ya Tapi secara pribadi Kalau dia mau jadi Calon Gubernur DKI Jakarta Saya dukung Ujar Cahimin Saat dihubungi oleh Tempo Bahkan Cahimin menyebutkan Anies saat ini Masih berpikir Akan maju atau tidak Dalam Pilkada Jakarta Menurut dia Anies masih mempertimbangkan Sebagai opsi Ya, setelah kalah Di Pilpres Salah satu yang mungkin Jadi alternatif ya Calon Gubernur itu Ya, tapi belum fik Dia masih minta Pertimbangan-pertimbangan Yang ada Jadi, artinya apa? Artinya Kalau memang Anies Baswedan Ya, digadang-gadang Menjadi salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta Kemudian Mereka menang Begitu kan ya Maka Secara tidak langsung Anies Baswedan ini Dipersiapkan Untuk menjadi presiden Di 2024 Karena apa? Karena Anies Baswedan Dengan mencalonkan Atau dicalonkan Menang DKI Jakarta Popularitas mereka Gagasan mereka Prestasi mereka Akan semakin Mendereng disitu Begitu kan Akan semakin Dikenang oleh Masyarakat DKI Jakarta Jadi Kalau Anies Baswedan Tidak nyalon Ya, bisa saja Ini menjadi Gelandangan politik Kenapa? Elektabilitasnya Tidak begitu Difikirkan Karena menteri-menteri Seorang Jokowi Yang berada saat ini Di dalamnya Ada Gibran Ada Ahai Ada ketua-ketua Umum partai Ada sekjen partai Yang kemudian Bergabung kepada Koalisi Prabu Gibran Ini akan semakin Eksis disitu Artinya Popularitas Anies Baswedan Semakin terkuras Kalau mereka Tidak mencalonkan Dini sebagai gubernur Ya, disitu Begitu kan Jadi Artinya apa? Artinya Kalau Anies Baswedan Terpilih Saya kira Kemungkinan besar 85% Mereka terpilih Karena dengan Adanya seperti itu Masyarakat DKI Jakarta Masih membutuhkan Sosok Anies Baswedan Selama ini Ini Bahkan PKB Kata Cak Imin Juga tidak bisa Sendirian Mengusung Anies Karena Perolehan suara PKB Dipilih Jakarta Tidak cukup PKB masih Memerlukan 12 kursi DPR Jakarta Untuk mengusung Calon Gubernur Jakarta Ada pun Anies Baswedan Sebelum mengatakan Ingin menunggu Terlebih dahulu Untuk memastikan Bahwa Pelkada Jakarta Berlangsung adil Dan jujur Sebelum memutuskan Mau kembali Bahkan Anies mengaku Memang banyak Mendapat aspirasi Dari warga Untuk mendorong Kembali dirinya Mencalonkan diri Di Pilgub Jakarta 2008 Yang mengatakan Sedang mempertimbangkan Semua masukan Terkait tawaran Nasdem Anies mengaku Memang ada pertemuan Dengan ketua Nasdem Surya Paloh Tetapi belum ada Pembicaraan lebih lanjut Nah ini yang kita Tahu begitu kan Semuanya kan tergantung Nasdem Kalau Nasdem Ingin menjodorkan Anies Baswedan Untuk diusung Untuk menjadi Gubernur UK Jakarta Maka bukan Tidak mungkin ya PKS Samikna Watokna Akan ikut Anies Baswedan Walaupun PKS Secara Kalkulasi politik Yang ada di Kejakarta Itu sangat luar biasa Kemenangan di PKS Begitu kan Jadi Artinya apa Artinya Ini yang akan Menjadi cikal bakal Anies Baswedan Menurut saya Pribadi Begitu kan Karena semua orang Punya kelemahan Dan kelebihan Saya pribadi Hampir 85% Kalau Anies Baswedan Mencalonkan diri Sebagai Gubernur UK Jakarta Saya kira Anies Baswedan Akan terpilih Ini lewat partai Katanya sekarang Ada Sudirman Said Ada sebagainya Untuk menjadi Gubernur Calon Gubernur UK Jakarta Jalur Jalur independen Begitu kan Saya kira Ya bisa saja Bukan Tidak mungkin juga Satu sisi Ya nanti Sudirman Said Dengan Anies Baswedan Bisa bertemu disitu Begitu Ya inilah Politik ke depan Tapi saya rasa Dengan adanya Perkembangan-perkembangan Politik yang ada di Jakarta Ya dikit-dikit Viral Dikit-dikit viral Sanasi di viral Ya kesempatan Bagi Anies Baswedan Di tahun 2029 Ya Akankah bersama PKB Kita tunggu saja Kemenangan itu Nampaknya sudah Di depan mata Begitu kan Ya kalau Gubernur DKI Jakarta Jadi Artinya apa Artinya bahwa Anies Baswedan Didorong untuk menjadi Gubernur Untuk menjadi Presiden Persiapannya nanti Bukan tidak mungkin Sampai segitunya Begitu kan PKS Apa namanya Nasdem tidak ingin Kehilangan dari Pendukung-pendukung Anies Baswedan Selama ini Maka Anies Baswedan Tidak dilepas Di situ Begitu kan Ya Tidak lepas Jadi Percuma Saya kira Masyarakat Indonesia Saat ini Begitu kan Memandang kepada Partai Nasdem PKS-PKB Yang kemudian dianggap Masuk kepada Koalisi Prabowo Gibran Tapi pendukung-pendukung Mereka masih setia Kepada Abah Anies Begitu kan Jadi Ini Menurut saya pribadi Abah harus Didorong Untuk maju Sebagai Gubernur DKI Jakarta Saya yakin Dan saya yakin-yakinnya Dengan kemampuan Anies Baswedan Dengan gagasan Anies Baswedan Dengan prestasi Anies Baswedan Yang dilakukan Anies Baswedan 2017 Itu sudah menunjukkan Bagaimana Kenangan masyarakat Terasa disitu Begitu kan Sosok DKI Jakarta Membutuhkan Anies Baswedan Bagaimana penanganan banjir Bagaimana Fasilitas Rehabilitasi Dan sebagainya Begitu kan Rehabilitas Begitu kan Untuk Apa namanya Maaf Disabilitas Begitu kan Fasilitas Disabilitas Dan sebagainya Itu sudah Sudah diperbaiki Oleh Anies Baswedan Begitu kan Ini yang dikenang Sebagai Gubernur DKI Jakarta Saya kira Kalau Sampai Anies Baswedan Menjadi Gubernur Lagi Ini Ini contoh Yang akan Dipersiapkan Untuk maju Sebagai Gubernur Sebagai Presiden Nanti di tahun 2029 Mungkin itu Yang kami sampaikan Yang tonton Channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Tidak di youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa